Hai ada paket teman-teman tiap hari pasti kita ada lima paket COD ini Alhamdulillah ini untuk keperluan kita di warung Sumpoko juga kita unboxing ya paket apa hari ini yang datang kita lihat isinya apa ini berat banget teman-teman isinya apa ya Coba kita cek timbang ini beratnya 2 kilo 6 on ya kita lihat isinya apa ya Oke kita akan unboxing paketnya ya paketnya isinya apa enggak tahu deh ini isinya jeng 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 cara nih pemirsa saya pikir apa ya berat banget enggak ada namanya tadi ini cara teman-teman ya harganya 94.000 rupiah ini dia teman-teman isi paketnya seperti ini ya ternyata cara untuk jualan di warung Sumpoko ya ini satuannya kita jual 4.000-an teman-teman ya ini perkarton isinya ada 36 picis ya nah ini isinya cara ya teman-teman ini expiatnya tanggal 27 bulan Desember 2023 harus teriti ya teman-teman saat kita berbelanja pastikan juga tanggal expiatnya ya supaya lebih aman untuk dijual di warung Sumpoko kita karena yang namanya jualan itu tidak selalu rame ya teman-teman kadang kita ada penjualan sepi kadang kita juga ada ramainya ya kita harus benar-benar teliti saat kita berbelanja dimanapun ya teman-teman kita harus pastikan juga ya tanggal expiatnya itu masih lama atau tidak kita lihat di sini tanggal 27 Desember 2023 ya expiatnya masih lama teman-teman masih setahun lagi 11 bulanan ya karena ini lumayan laku teman-temannya di warung saya ini lumayan cepat berputarannya ini eh karena kemasan kecil ya ini coba cuman berapa milik kecil banget pokoknya nah kemasan imut-imut nah seperti ini ya kemasannya teman-teman nah seperti ini kemasan 65 milik ya ini biasa jual saya ini 4000 rupiah teman-teman ini udah besar sekali untungannya dari berkartonnya ya kalau dijual 3000 pun bisa cuman disini sudah terbiasa menjualnya dengan harga 4000 dan tidak ada yang protes dan ini cepat sekali lakunya disini kita total modalnya hitung per modalnya satuannya itu 96 94.000 dibagi 36 ya jadi ini harganya perkartonnya 94.000 isinya ada 36 piece gitu ya 36 seperti ini nah kita hitung disini modalnya 20 kita hitung disini modalnya 2611 rupiah jadi kalau dijual 3000 pun masih ada keuntungannya ya jadi modal keuntungan kalau kalau kita jual 3000 sekitar 388 rupiah ya jadi perkarton ini kita kalikan saja 36 dikali keuntungannya 388 rupiah jadi perkarton ini isinya 36 ya jadi perkarton ini habis kalau habis laku habis gitu semuanya kita dapat keuntungan 14.000 per kartonnya ya kalau kita jual 3000-an 14.000 per karton ya kalau laku setiap hari ya Alhamdulillah ya teman-teman jadi bisa cepat perputarannya tapi namanya di warung itu kan tidak sederhana selalu rame ya sedangkan kalau kita jual 4000 rupiah ya 4000 dikali 36 sama dengan 144.000 ya dengan modal disini perkartonnya tadi itu 94.000 jadi ada sisa modal sisa laba 50.000 rupiah nah tergantung teman-teman mau ngambil keuntungan berapa persen dari setiap penjualan barang-barang di sembakonya ya contohnya di salah satu barang di kara ini kalau di tempat saya ini 24.000 itu sudah umum teman-teman ya jadi pembeli pun sudah tidak asing lagi dengan harga 4.000-an ya kalau ada yang beli 3 piece kita kasih 10.000 ya teman-teman seperti itu ya dan kalaupun ada yang masih nawar lagi dikasih aja 3.000-an gitu teman-teman kadang-kadang ada orang yang berbelanja itu agak rewel ya teman-teman harus murah selalu harus murah gitu kan padahal kita kan salah satu barang pengen yang lebih gitu untungnya ada pun yang ada ya pun yang barang-barang tertentu yang sangat mepet sekali keuntungannya ya teman-teman jadi kita harus mengimbangi misalnya ada barang yang mahal sedikit mahal maksudnya ya ada barang yang sangat murah sekali yang mengambil keuntungan sangat tipis gitu kita saling silang aja teman-teman seperti itu kalau saya seperti itu ya teman-teman cara mengambil keuntungan di warung sempako ya supaya tidak ada kerugian juga dan stoknya pun barang-barang tersebut kadang tidak ada ya teman-teman kadang susah dicari nih karena ini seperti ini apalagi saat menjelang bulan puasa nanti biasanya karena ini sedikit susah dicarinya teman-teman ya suka agak lambat pengiriman ataupun banyak permintaan jadi barangnya pun susah didapatkan saat kita berbelanja nah itu dulu ya teman-teman sharing saya kali ini semoga ada manfaatnya terutama untuk teman-teman yang baru buka usaha barang sempako ya mungkin belum paham belum mengerti tentang barang-barang apa saja yang ambil keuntungannya cukup lumayan ya teman-teman dan tergantung teman-teman juga untuk menjual barang-barang tersebut mau ngambil berapa persen dari keuntungannya ya kalau saya itu disini menjualnya seperti itu terima kasih sudah menonton ya jangan lupa like comment juga subscribe-nya ya sampai jumpa di video selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh